Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Segera kalau bisa dalam bulan ini pernyataan kita tidak akan mengeksekusi saham yang ditawarkan, tapi kita mau satu paket kesepakatan yang tadi saya sudah sebutkan. Bahwa kami mau sejak 2021 menjadi pemegang saham mayoritas dan soal divestasi itu akan diterjemahkan ke dalam eksekusi dari nilai buku tambang pada saat 2021. Dan kalau itu tidak dilakukan menurut Anda itu seperti menunjukkan bahwa pemerintah kita lemah? Betul, dan kita sama saja seperti sebelum-sebelumnya itu kita seolah-olah ini dijajah. Apalagi tadi saya sebutkan negara itu sudah terlibat menekan pemerintah kita. Dan Pak SBY tidak melakukan perlawanan yang perlawanannya itu saya bilang tidak dilakukannya. Buktinya renegosiasi itu tidak jalan. Kita tidak berhasil atas tekanan penjajahnya. Menurut Anda apakah pemerintah kita saat ini akan berani mengambil keputusan seperti yang Anda katakan? Saya tidak bisa menilai, tapi saya meminta menuntut sebagai rakyat minimal ya. Dan ini banyak suara rakyat seperti ini kepada Pak Jokowi. Tunjukkan bahwa kita ini negara Indonesia yang punya kedaulatan, ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua kontraktor asing. Bukan hanya free pot ya? Betul, semuanya dan itu bisa harus segera diterjemahkan dalam action yang saya harapkan dalam sebulan dua bulannya selesai. Pak Maron Batubara, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.